Dibu Doros, kegiatan Hari Sumpah Pemuda berlangsung meriah di SMA Negeri 8, Kota Malang, yakni pada Senin 28 Oktober 2024. Adapun Hari Sumpah Pemuda di SMA Negeri 8 menjadi meriah lantaran dirayakan bersama dengan event Language Festival, para siswa dan guru memakai baju daerah di Hari Sumpah Pemuda tersebut. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Silvianita Widiawati, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuner dan Adila di studio. Memang kegiatan Sumpah Pemuda di SMA Negeri 8 kemarin dirayakan lebih istimewa. Jika biasanya hanya wacara Sumpah Pemuda, namun kemarin dikabungkan jadi satu dengan Language Festival. Jadi, ada sejumlah kegiatan yang melibatkan para siswa di Festival Language Tersebut. Dan untuk Tari Kolosal sendiri adalah sejumlah tari daerah di Indonesia yang dijadikan satu sebagai Tari Medley. Dan itu dilakukan oleh eskul siswa, yaitu eskul tari tradisional yang melibatkan 41 siswa. Dan mereka sudah berlatih sejak sebulan lalu dengan cara setiap Jumat mereka berlatih untuk mempersiapkan penampilan mereka di kegiatan Sumpah Pemuda tersebut. Dan yang menarik juga adalah para peserta di acara itu atau para siswa menggunakan berbagai baju daerah di Indonesia. Bahkan ada yang menampilkan baju daerah dari NTT yang dipakai oleh salah satu kelas, sehingga mereka baju daerah sama dan alasannya menggunakan baju adat dari NTT itu karena simpel dan bisa dipakai oleh siswa secara bersamaan. Dan tentang tari kolosal tersebut juga mendapat sambutan positif dari para siswa dan guru. Mereka memberi tepuk tangan dan apresiasi pada penampilan para siswa. Dan menurut Tabitha sebagai koreografer dan penari, dia menyatakan kesulitan untuk menampilkan tari kolosal itu lebih pada mengajak teman-temannya untuk, terutama saat berlatih, jadi mengatur mereka itu lebih sulit. Tapi untuk masalah tari-tarianya tidak ada kendala, karena jika ada teman yang belum bisa menari atau tidak hafal dengan tari daerahnya, bisa saling membantu. Dan penuturan dari Kepala Sekolah yaitu Bu Nuraini berpendapat bahwa kegiatan Sumpah Pemuda yang dikaitkan dan disambungkan dengan Festival Bahasa itu juga sebuah momen yang bagus untuk menyampaikan keberagaman Indonesia, bahwa meski dari berbagai subuh dan budaya, namun tetap dijunjung tentang Kepersatuan Indonesia. Bahkan pikiran Sumpah Pemuda pun masih relevan untuk saat ini, karena nanti kelahan anak-anak muda atau para siswa juga mungkin ada berpeluang di era global ini untuk sekolah atau berkarir di negara lain. Jadi mereka harus tetap mencintai negara Indonesia. Demikian laporan saya dari Malang. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silahkan bertugas kembali. Tari Kolosar ini sebagai koreografer gimana, Mbak? Persiapannya sudah kami bersiapkan dari lama, yaitu setiap kami ekspul dan setiap hari Jumat, kami yang memisahkan untuk teman-teman penari apa saja. Jumlah penarinya berapa? Sekitar 30. Ada kesulitan lain mungkin untuk tampilan ini, misalkan untuk kurasi atau pilihan tari-tarinya? Untuk kesulitan, untuk bagian tari tidak, tapi kesulitan dalam mengangkat teman-temannya. Kalau pilihan tari-tari yang ditampilkan itu dari mana saja, Mbak? Pilihan tarinya itu karena kami banyak anak, jadi... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.